Pemirsa Polda Bali akhirnya resmi menetapkan MM sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan Angeline. Penetapan status tersangka pembunuhan ini berdasarkan bukti dan keterangan para saksi yang sudah dianggap mencukupi. Kabir Humat Polda Bali, Kombes Polheri Wiantu memastikan, sejak minggu malam MM resmi ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan bocah Angeline. Penetapan status tersangka pembunuhan ini terhadap Ibu Angkat Angeline didasari keterangan saksi-saksi termasuk keterangan tersangka AG yang menyatakan MM membunuh bocah tersebut. Selain itu, alat bukti dan hasil uji laboratorium forensik juga mendukung penetapan status tersangka. Seperti halnya dengan tersangka AG, tersangka MM juga dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati. Namun tidak dijelaskan secara rinci peran tersangka MM hingga mengakibatkan Angeline meregang nyawa. Tersangka MM sebagai pelaku, pelaku dalam kasus menghilangkan nyawa korban Angeline. Apakah dia pada tersangka atau pada anak? Pelaku tersangka? Ya, pelaku kan sudah ada. Pelaku yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka kan sudah dua berarti kan. Pasalnya apa? Ya, yaitu saudara AGS. Kemudian kita tetapkan kembali tersangka baru, yaitu Nyonya M. Seperti diketahui, AG yang ditetapkan pertama kali sebagai tersangka pembunuh Angeline telah mengungkapkan kesaksian yang menyatakan tersangka MM sebenarnya membunuh Angeline. Petugas pun berusaha mengumpulkan bukti dan keterangan saksi-saksi lain untuk menguatkan kesaksian tersangka AG. Kadek Suantara dan Suta Ardana